Sebenernya tuh untuk kita mendidik anak tuh ada gak sih seorang tua itu perbedaannya gitu sekarang sama jaman dulu? Bagaimana kepribadian seseorang itu adalah bagaimana karyampun dari awal? Aku pelajarin ya, sebenernya kita gak boleh ngomong jangan. Gak boleh ngomong yang... Maksudnya ya, kita harus mengatakan sebaliknya. Aduh kamu, aduh kamu anak baik. Halo sahabat bunda, apa kabar? Semoga semuanya luar biasa baik-baik aja ya. Disini aku ada temen aku, Nadila Ernesta! Hai! Mamu, apa kabar? Baik! Nah karena aku sama Nadila itu udah temenan lama, jadi aku panggil dia itu Mamu. Iya, ini panggilannya Ceces karena kesayangan. Terus gimana Yuk? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Apa kabar? Baik dong. Gila ya, kalau dulu kan kita itu sekarang ketemu tuh yang dibahas tuh makeup, kerjaan, segala macem. Kalau sekarang kita tuh udah lebih kayak ngebahas tentang anak. Iya gak sih? Iya dong, karena sekarang lu ketemu gue dari anak gue masih terlalu kecil. Iya, masih kecil banget. Parenting tuh seperti apa belum dibahas juga kan. Kalau sekarang, nah ini yang mau kita bahas ya Yuk. Iya, ini yang mau kita bahas. Kita ketemu di acara podcast tentang parenting. Nah, ada yang mau tau kayak apa? Atau ada yang penasaran apa sih sebenarnya yang dibahas gitu. Karena kita pun berdua sebagai, ya udah sekarang udah jadi ibu gitu kan. Pasti kan lebih pengen tau lebih banyak ya gitu. Bener gak sih gitu cara ngedidik kita. Misalkan kayak kita dulu ngedidik seperti apa. Terus kita ngedidik anak kita sekarang seperti apa. Itu kan kita perlu tau ya. Bener-bener. Nah, tapi Mamu kita kan mau ngebahas parenting ya. Kayaknya kan gak asal kalau misalkan kita itu ngebahas cuma berdua gitu. Nah, ini sekarang kita ada ibu dokter Diana Papayungan sebagai peskiatan. Halo. Halo ibu. Apa kabar Mamu? Mamu. Mamu tuh mama muda. Mama muda. Baik dong. Nah, kita lagi mau membahas tentang parenting nih. Ibu, kayaknya gak enak kayak kepanggilan ibu ya. Karena kan namanya Diana ya. Jadi kayak mirip nama nyokap gue gitu. Boleh gak sih kalau aku panggil mama? Boleh. Mama Diana gitu ya kan. Iya, iya, iya. Mama Diana. Cucu, cucu, temen. Eh, 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 eh. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini siapa. Aku juga perduaan. Ibu, itu aku juga ngebahas. Oh, itu pengennya aja. Pengennya aja. Halo, Mama Belly. Ini juga gak aku nih. Jadi aku ntar dari dia tadi agak-agak ngeping. Kita panggilnya apa? Mama Diana. Jadi aku seneng banget ya. Sebagai ibu-ibu juga bisa hadir di sini loh. Oh iya. Asik banget. Jadi kita itu mau ngebahas kan soalnya kan lagi. Kadang-kadang kita kan sebagai ibu-ibu muda. Asik. Mamu-mamu. Ya kan? Gitu kan. Dulu kita dididik sama orang tua kita. Itu kan. Seperti apa? Terus udah gitu. Sekarang kita melidik anak kita seperti apa. Nah itu sebenernya salah apa nggak sih? Nah itu yang kita mau nanyain sama Mama Diana. Dia expert ya. Iya. Langsung sama ahlinya. Ini target yang tepat. Iya. Iya. Jadi pokoknya kita kan sekarang kan tentang apa namanya. Tentang pendidikan atau didikan anak ya. Yang versi zaman dulu dan zaman now. Zaman now. Ya gimana sih? Sebenernya tuh untuk kita mendidik anak tuh ada nggak seorang tua itu perbedaannya gitu sekarang sama zaman dulu? Nah kalau teori karena kami dokter ya jadi harus berbasis teori ya. Betul. Sebenernya sih nggak ada ya. Oh betul. Artinya cuma pelaksanaannya mungkin yang berbeda gitu loh. Zaman lama dan zaman now. Nah sedikit tentang teori ya. Sebenernya memang perkembangan psikososial ya. Setiap individu termasuk kita juga itu sebenernya punya 8 tahapan ya. Mulai dari tahap 1, 0 sampai 18 bulan. Jadi ini sangat penting banget ya. Karena disinilah awal dan dasar dan semua perbentukan kepribadian nantinya. Termasuk apa yang kita mau ngomongin tentang parenting ini ya. Jadi 0 sampai 18 bulan itu adalah tahap dimana anak yang benar-benar harus selesai fase itu. Di mana fase itu disebut fase basic trust ya. Versus new trust. Artinya di fase ini 0 sampai 18 bulan ini benar-benar kita sebagai ibu. Tentunya kita ibu ya yang sangat berperanku. Harus benar-benar mendidik anak kita untuk menjamin bahwa di mereka itu dari 0 sampai 18 bulan itu benar-benar terjamin basic trustnya. Nah kapan basic trust kepercayaan dasarnya. Kapan seseorang anak tidak terlampaui basic trust ini dia akan tumbuh menjadi anak yang mistrust, penuh dengan anxiety, kecemasan, ketakutan. Sekarang tidak percaya diri yang golden age itu. Nah ini saya harus tekankan karena banyak orang yang belum tahu. Dan mungkin mamut-mamut juga berulahu... Karena bagaimana kepribadian seseorang itu adalah bagaimana parenting dari awal, kehidupan bahkan dalam kandungan. Dari pas kita hamil gitu? Anak batin kali ya? Itu gimana caranya? Suasana hati ibu, mood ibu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Makanya kenapa pada ibu-ibu yang depresi memang harus diberikan pendampingan, diberikan ini. Supaya jangan makin dalam membuat anaknya juga bisa terjadi. Jadi efeknya itu ke anak. Jadi di saat ibu-ibu masih kayak ada... Kadang-kadang ada perubahan hormon kan pas kita lagi hamil kan? Ya seperti itu. Nah kita lanjut lagi ya. Jadi anak-anak yang tidak tercapai tugas perkembangan pada fase 0-18 bulan ini. Ini biasanya mereka tumbuh dengan rasa curiga, merasa tidak nyaman, insecure gitu loh. Nah kembali tahap berikutnya yaitu 18-3 tahun. Nah di situ tahap dimana anak itu harus benar-benar kita sudah mulai mereka ada otonomi, keinginan sendiri gitu. Dan di sini juga biasanya kita sudah mulai mencobakan training untuk toilet training. Oh iya iya. Biasanya kan kadang-kadang ya. Jadi jangan dibiarkan pakai pemper. Ada saatnya dibuka terus dilatih untuk toilet training. Karena aku tuh ngalamin tuh waktu anak aku satu tahun udah lepas divers. Jadi kan aku waktu itu ngakum kan ya. Dari dunia persilatan biasa. Aku tuh anak-anak. Jadi ini ada moda kalau kasame. Kalau udah mau buku gitu. Gitu kan mengadil labar penik waktu. Kalau dulu-buru. Seperti itu sih gak apa-apa ya. Terus yang otonomi. Berikan kesempatan kepada anak untuk membangun otonominya. Tau ya atau otonomi bagaimana kita bisa ini dengan diri sendiri ya. Dengan cara mungkin kita menawarkan misalkan ada baju. Misalkan dia bilang aku mau ini mah. Jangan ini. Jangan kemauan ibunya gitu. Berikan. Oh jadi biar anak itu. Berikan kebebasan buat anak ya. Walaupun mungkin mereka belum terlalu paham ya. Tapi diberikan aja ini suka ini suka ini. Jadi dia udah melatih dirinya untuk otonomi. Otonomi itu untuk berdiri. Bisa memberikan pendapat yang. Ya seperti itu. Jadi dia boleh mengeluarkan pendapatan. Ya seperti itu. Nah itu harus terlampaui. Harus benar-benar tugas perkembangan itu harus selesai. Nah tugas perkembangan ini memang pasti dengan penuh konflik-konflik ya. Apada diri individu itu. Tapi nah itulah. Disinilah letaknya peran orang tua parenting untuk konflik itu diminimalkan. Nah sehingga si anak ini bisa melewati tugas perkembangan itu dengan baik. Dan selesai gitu loh. Jadi mereka bisa tumbuh dengan anak yang penuh otonomi. Penuh kemandirian. Sekarang udah tahap berapa nih? Tiga tahun. Sekarang tiga sampai lima tahun ya. Tiga sampai lima tahun ini. Golden age yang tadi. Ya. Nah dimana anak pasti ini anak harus sudah punya inisiasi. Inisiatif. Jadi peran orang tua jangan terlalu kita controlling gitu loh. Karena mereka kan tiga sampai lima tahun kan mereka sekolah ya. Bermain sama teman-teman ya. Biasanya sudah preschool. Atau TK. Berikan kebebasan kepada mereka untuk. Apa namanya. Untuk bereksplore ya. Karena dari situ juga. Dari situ juga mereka kan tumbuh. Intinya juga berkembang. IQ nya ya. Bagaimana stimulasi dari. Dari. Dari halam sekitarnya. Sehingga berkena. Anak-anak yang terlalu di controlling ya. Aduh jangan, jangan, jangan. Nanti kamu jatuh gitu loh. Iya, iya. Itu sebenarnya. Itu sebenarnya yang aku dengar itu kan. Maksudnya yang aku pelajarin ya. Itu sebenarnya kita gak boleh ngomong jangan. Gak boleh ngomong yang. Maksudnya yang kita harus ngomong itu yang kali sebaliknya. Aduh kamu. Aduh kamu anak baik. Jadi harusnya kayak gitu ya. Kamu anak soleh. Kayak gitu ya. Paling gak kalau memang ada yang. Sekiranya membahayakan. Kita ambil. Kita duduk. Seperti itu. Dikasih tahu bahwa ini. Oh iya kamu bisa. Tapi hati-hati. Seperti itu. Jangan, jangan, jangan. Serba jangan, jangan. Jadi anaknya gak bisa berinisiasi. Tapi bisa dibilangkan kadang-kadang. Mungkin orang tua itu kan. Tingkat kekhawatiran itu tinggi ya. Jadi itu kadang-kadang misalnya. Ini anggap lah tangga deh. Kita apa di rumah pasti ada tangga ya. Dari mereka waktu bisa pertama kali jalan. Pasti mereka pengen lanjut. Pengen turut tangga segala macam. Nah itu kan yang membuat kita jadi kayak. Eh jangan. Pasti langsung terkes gitu kan. Jangan gitu. Iya. Kadang-kadang. Kita juga pengen menerapkan halnya. Karena kita juga sebagai orang tua muda ya. Iya. Bisa dibilang kita juga mendapatkan informasi. Mudah banget sih. Mudah. Pernah mudah. Gue sih pas mudah. Nah itu kan kadang-kadang. Kita pengen menerapkan itu. Cuma kalau udah di. Kenyataannya nih kadang-kadang. Itu tuh. Kok langsung. Itu langsung. Iya. Benar-benar. Nah. Nah disitu perlu controlling emosi kita juga. Nah. Perlu juga kita sebagai ibu. Dalam hal ini ibu. Ya orang tua dalam hal ini ibu. Itu memang harus. Kan judulnya parenting ya. Jadi kita harus punya insight atau awareness. Bahwa kita sebagai seorang ibu. Kita harus punya. Kita harus kita berlatih. Harus kita benar-benar komitmen. Untuk melakukan parenting kita dengan baik. Mindful parenting. Pernah dengar. Mindful parenting. Belum. Mindful itu betul-betul semua pikiran kita gitu loh. Dengan kesadaran bahwa kita sebagai ibu. Kita harus bertanggung jawab. Pada perkembangan parenting anak kita. Jadi sebolehnya kita betul-betul full. Untuk full bukan berarti kita nggak bekerja ya. Tapi ketika kita ada. Di saat mereka seperti itu. Ya kita harus betul-betul. Jangan. Sambil parenting. Sambil begini-begini. Tapi kalau misalkan main handphone ya itu masalah kerjaan. Itu gimana tuh mbak tuh. Itu gimana tuh mbak. Kalau misalkan kita main handphone sampai kerja. Ya enak. Itu gimana tuh. Itu gimana tuh. Ya kan kadang pasti akan ke distrik gitu kan. Kamu umur berapa? Apa? 14. 11 sama 8. Kemarin kan sempat lagi. Kita sebuah begini. Akhirnya pas sekarang anak-anak begini. Misalkan sama ya. Atau kalisya. Iya. Mereka akan reflect. Ngeliat. Ngeliat gitu. Ngeliat orang tuanya kan. Anak ibunya gitu kan. Mereka pasti. Karena anak-anak imitasi kan. Melihat. Mencontoh gitu. Kita itu sebenarnya jadi role model mereka. Jadi nggak boleh ngomel ya. Pasti tahu ya kita begitu. Jadi ketika kita. Kita punya. Kesadaran bahwa. Oh iya saya sebagai ibu. Saya harus bertanggung jawab. Saya harus. Punya mindful. Parenting. Cuma sesaat kok. Enggak sepanjang. Enggak satu kali 24 jam aja kok ya. Seperti itu. Yang tadi. Yang tadi mau bilang kan. Ada yang dari. Dari. Kita hamil. Dari. Anak 0-18 bulan. Nah. Sekarang anakku ini kan. Udah umur 14 tahun. Itu caranya tuh gimana gitu. Buat kayak ngerubah. Bukan ngerubah ya. Maksudnya. Untuk menerapkan. Yang udah biasa. Menjadi. Misalnya kebiasaan-kebiasaan. Kamu tuh jangan gini ya. Kamu jangan gitu. Nah itu. Kan ngerubahnya kan. Udah umur 14 tahun. Itu agak susah. Nah itu. Gimana sih mah. Gitu sebenarnya. Apalagi juga maksudnya. Kita kan juga. Diajari nama orang tua. Kita dulu. Kayak. Ih. Selalu kita. Dengan kata mama. Misalnya salah. Ah. Begini. Kenapa. Udah dengerin mama deh. Oke. Nah. Perbedaannya. Kalau kita dulu kan. Misalnya kan. Nurut banget kan. Sama orang tua. Kalau misalnya mama. Atau papa ngomong. Enggak. Tapi kalau anak sekarang kan. Dia lebih kayak. Apa. Ekspresif gitu. Lebih kayak ngomong. Kritis ya. Iya. Lebih kayak. Kenapa emangnya. Dia akan membutuhkan. Jawaban-jawaban kita. Nah itu. Itu ya. Kita lanjut dulu nih. Perkembangan. Enggak sabar gitu. Enggak sabar. Karena ada kaitannya ya. Jadi 14 tahun itu. Berarti dia fase ya. Tadi kan. 5 sampai 12 tahun. Sekarang. Fase 12 sampai 18 tahun. Ya. Fase dimana dia harus. Identifikasi. Ya. Jadi identifikasi dengan. Dengan siapa aja. Model-model. Kadang-kadang. Kan anak-anak itu. Identifikasi terhadap. Artis. Atau kayak. Mbak. Mbak. Atau. Pemuka agama. Atau olahragawan. Atau gak apa-apa. Berikan ruang-ruang. Dimana mereka bisa. Betul-betul. Bisa menetapkan. Identifikasinya. Seperti itu. Jangan. Terlalu banyak. Pelarangan-pelarangan. Seperti itu. Itu. Nah. Dalam kaitannya. Bahwa. Kenapa. Nah. Untuk merubahnya. Jangan kita yang merubah. Yang maksudnya. Bagaimana kita memberikan. Contoh. Model. Apa yang kita inginkan. Misalkan. Mama. Mas Ayu. Mau pengennya anak. Seperti apa. Misalkan. Kalau. Aku. Pengennya. Aku. Aku tidak menuntut. Kalau aku ya. Pribadi. Aku sama. Papanya. Anakku. Gitu kan. Kita tidak. Tidak. Nonton. Kamu tidak harus dapat. Nilai bagus. Gitu. Tapi. Lebih kayak. Setidaknya. Tidak di bawah. Rata-rata. Gitu. Maksudnya. Sekarang. Dia kan. Dia udah harus tahu. Dia itu. Mau kemana. Nanti. Kuliahnya. Jadi. Dia harus. Berplanning. Jadi. Sampai. Sekarang itu. Aku beliin dia. Board. Buat dia. Bikin. Dream board. Gitu. Buat bikin. Goalnya dia. Apa yang mau dia tuju. Gitu. Aku lagi menerapkan itu. Ya terserah dia. Dia mau apa. Gitu kan. Karena dulu. Kadang saya. Kak. Kamu jadi. Dokter. Ya. 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 Ya udah. Yang penting. Sekarang. Dia udah tahu. Tujuannya. Dia maunya. Misalkan mau ngambil. Oke. Dia pengen jadi desainer. Gitu. Jadi dia udah harus tahu. Sekarang langkahnya dia itu. Apa aja. Yang buat menuju kesana. Gitu. Dan dia udah nyari sekolah. Apa segala macem. Jadi. Sekarang kita lebih kayak. Kita cuma. Aku sama. Sama. Sama matah suamiku. Bener-bener bekerja sama. Gitu kan. Kita pisahkan. Gitu. Jadi. Bekerja sama. Untuk membebasin. Ini anak. Tapi. Dia harus tetap punya tanggung jawab. Ya. Itu fase identitas. Identitas. Pembentukan identitas dia. Ya kan. Udah bagus sebenarnya. Intinya memang harus kita diskusi. Jangan value kita. Kita tangankan pada anak. Ya. Anak itu jangan dijadikan sebagai. Miniatur dari orang dewasa. Ya. Nah itu. Itu aja prinsipnya sih. Jadi value-value. Nilai-nilai yang ada. Dalam diri kita. Seperti yang Mbak Nabila tadi. Dulu itu orang tua kita. Seperti itu. Kita. Ya aja gitu. Ada penjelasan. Karena perkembangan zaman. Mereka kan juga bisa melihat. Apalagi kalau dia lihat. Film-film barat. Itu kan. Orang barat itu. Kan sangat ini banget ya. Jadi bisa. Ada reason-reasonnya. Ada. Ini ya. Alasan-alasannya untuk. Nah mungkin anak-anak kita. Kita juga mencontoh. Seperti itu. Jadi. Nggak bisa dong. Kita harus ada. Nah mungkin seperti itu. Tapi kan Mbak. Maksudnya kayak orang-orang. Kayak orang tua kita. Atau siapa. Mungkin yang melihat cara kita. Mendidik anak gitu. Kamu tuh gimana sih. Bisa nggak sih. Ngedidik anak. Masih kan digituin kan gitu. Anak tuh seharusnya tuh. Kamu tuh nggak boleh kayak begitu. Yang kayak gitu-gitu kan. Jadi kan kita jadi. Kayak. Gue tuh sebenarnya. Bener nggak sih. Ngedidik anak tuh. Seperti ini. Kan itu kan. Yang jadi kayak. Yang jadi kayak. Kita jadi. Jadi mikir gitu loh. Bener nggak sih. Apakah kita harus. Ngikutin seperti. Orang tua kita. Zaman dulu. Gitu kan. Apa. Kita ikutin. Kita punya. Our own way. Untuk. Ngedidik anak kita. Gitu apa. Sebenarnya. Salah nggak sih. Sebenarnya gitu. Kalau nggak. Nah. Gini. Itu sih kan. Zaman dulu. Zaman dulu. Zaman sekarang kan. Berbeda gitu. Mungkin Mbak. Mbak Ayu bisa. Jelasin ke orang tua juga. Oh sekarang Mas. Seperti ini. Seperti ini. Nah untuk menilai. Apakah. Ini salah apa enggak. Ya lihat aja. Ininya. Intinya. Intinya. Bahwa ya. Jangan memaksakan anak. Sesuai kehendak kita. Berikan ruang. Pada anak-anak. Untuk. Menyelesaikan tugas. Perkembangannya. Seperti itu. Nah iya. Baik lagi. Jadi ke. Apa namanya. Masa itu tadi juga. Kalau zaman sekarang. Biasanya kan apa-apa deh. Gak usah. Ada apa namanya. Ini nilatinya. Mungkin tak bisa. Mungkin tak bisa. Tapi. Zaman dulu kan memang. Harus dituntut. Nah itu. Kamu nih gimana sih. Nilainya. Nilainya jelek banget kan gitu kan. Jelek banget sih. Kenapa ini. Kita segala macam. Kayak gitu kan. Gimana Bu. Tapi. Sebenarnya kita masih bisa gak. Jadi. Metode. Orang tua kita dulu nih. Kita gabung. Kita bisa terangkan lagi kan. Anak-anak itu. Mungkin kita gabung kali ya. Iya. Jadi gak terlalu. Kalau dulu kan mungkin. Ya gak bisa juga. Kita untuk terapin. Untuk zaman sekarang. Karena gitu kan. Iya. Intinya jangan shoot. 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 And shoot. Jangan tirani shoot. Harus. 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 Seperti itu. Karena ketika kita harus. Harus. Berarti anaknya punya. Beban. Nah ketika. Beban itu gak bisa. Apa. Tujuan itu gak bisa dicapai. Nah itu yang bisa. Membuat. Anak-anak bisa punya problem. Mental health. Seperti itu. Ya. Kembali lagi ke. Apa tadi. Mbak Ayu tadi. Katakan. Apakah saya salah. Jangan-jangan. Nanti kamu. Terus menerus. Merasa guilty feeling. Intinya aja. Bahwa. Berikan ruang. Kepada anak kita. Untuk. Menyelesaikan. Tugas perkembangan. Tugas perkembangan. Yang fase-fase itu. Gitu loh. Sampai mereka. Kalau anak-anak. Sudah memang betul-betul. Sudah mantap. Dengan identitas dirinya. Dia tidak akan. Akan conscious. Kemudian hari. Itu. Hubungannya dengan. Ketika mereka masuk. Ke dunia. Dewasa. Yang harus menikah. Harus gitu. Mereka sudah. Sudah punya. Punya siap. Dan sudah punya. Identitas diri. Dan akhirnya. Dia juga punya. Apa ya. Kemampuan untuk bisa. Memahami. Satu sama yang lain. Gitu loh. Kan mereka. Hidup pernikahan itu. Kan harus. Dua pribadi. Tadi kita. Nah itu. Ketika orang sudah. Sudah. Sudah matang. Identitasnya. Dia udah benar-benar. Dia. Melewati dengan baik. Dia juga akan. Pasti melewati dengan baik. Oh gitu. Nih. Aku mau nanya soal. Jadi. Kondisi sekarang ya. Sebenarnya. Sudah mulai kita lihat. Di sosial media. Yang belakangan ini. Kita juga dengar kan. Yang. Balik lagi nih. Kalau orang tua zaman dulu kan. Lebih ke. Misalnya. Fisik. Gitu kan. Atau verbal gitu kan. Kalau kita ada larang-larang gitu. Salah satu. Buat kita. Kerasan. Tapi kan dalam dulu. Gimana. Hei. Ada laporan kesana. Anggapnya. Jumit. 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 Marta Mancari 1998-baron iya. Tapi ini. Maksudnya. Ini. Arahnya. Lebih dari negatif. Di pergampuannya mereka jadi. Butal. Bisa dibilang dalam. Ini sih. Kayak nge-bullying nya. Tak ada. Kamat. Kemana mungkin. Ada. Tapi Tapi enggak semarak seperti sekarang. Enggak, karena sebenarnya cuma karena sosial media kalau menurut aku. Kalau jaman dulu, dong, anggap lah ya. Benar, benar banget. Kita tahu, kayak jaman dulu, pelonco-pelonco, mafrek gitu. Itu paling jauh ini, karena benar-benar. Cuma sekarang kan orang-orang nggak ada sosial media, kan. Jadi itu ada, ya, rekan-rekanannya itu. Nah, itu faktor apa tuh, Bu, kalau yang seperti itu terjadi? Terima kasih.